Jalur keluar tol Berbes Timur yang kemarin, tahun lalu sempat dikenal dengan nama Brexit, menjadi titik kemacetan parah tahun lalu. Tahun ini, pemerintah menjanjikan proyek lanjutan tol Berbes Rampung hingga Pemalang dan Pekalongan. Bagaimana kesiapan jalur ini? Ikuti koresponen Albi Pratama dalam Jelajah Mudik CNN Indonesia. Masih bersama saya Albi Pratama di Jelajah Mudik CNN Indonesia. Kali ini, saya berada di Kabupaten Berbes, Jawa Tengah. Saya akan meninjau secara langsung akses tol Berbes Timur atau yang pada arus mudik tahun 2016 lalu dikenal dengan nama Brexit, karena kepadatannya yang luar biasa. Udah ketemu sama jalanan yang agak sedikit padat, cenderung masjid, banyak kendaraan, bus, truk, dan juga lain sebagainya. Saya berpikir ini sudah dekat dengan pintu gerbang tol Berbes Timur atau yang pada tahun lalu disebutkan dengan nama Brexit atau Berbes Exit. Tol Berbes Timur sendiri merupakan kelanjutan dari tol pejagan untuk menuju sejumlah daerah seperti Tegal, Pemalang, dan nanti berakhir di Semarang. Tahun lalu, kemacetan parah dan panjang dialami oleh ribuan kendaraan yang hendak keluar dari tol Berbes Timur ini. Di mana kemacetan yang terjadi selama beberapa jam, bahkan belas jam tersebut, mengakibatkan belasan orang meninggal dunia di ruas jalan tol menuju ke Berbes Exit karena kendaraan terhenti di sini. Nah, sekarang ini kita akan coba berhenti untuk melihat polisinya saat ini seperti apa, dan saat ini memang kelihatan kemacetan terlihat di kawasan Berbes Exit ini. Kondisi jalur tol Brexit kali ini masih terlihat mengalami kemacetan, khususnya bagi sejumlah kendaraan yang hendak menuju ke arah Tegal dan Semarang. Dan tidak tampak adanya petugas kepolisian yang berjaga untuk mengatur lalu lintas di lokasi ini. Di persimpangan jalur antara akses tol Brexit dan jalan utama Pantura juga menjadi salah satu titik kemacetan di jalur ini, karena titik pertemuan dari tiga arus kendaraan. Pasalnya, gerbang tol Brexit hingga saat ini masih menjadi penghujung dari sejumlah paket ruas jalan tol dari Jakarta, Palimanan, Pejagan, dan Berbes. Proyek lanjutan tol Transjawa hingga saat ini masih dalam tahap pengerjaan dengan target penyelesaian sementara hingga di kawasan Pemalang, Jawa Tengah. Yang diprediksi bisa mulai digunakan pada arus mudik tahun 2017 ini. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuti Hadi Mulyono pun menjanjikan bahwa penyelesaian tol bisa segera dilakukan untuk mengurangi kepadatan pada jalur mudik Pantura di 2017 ini. Bahkan hingga melewati daerah pekalongan yang dianggap akan menjadi titik kemacetan parah tahun ini. Sementara itu pihak kepolisian, khususnya Korlantas Polri menyatakan kesiapan pengamanan dan mekanisme rekaya selalu lintas yang akan dilakukan anggotanya pada arus mudik dan balik lebaran 2017. Salah satu yang akan mendapatkan perhatian adalah titik keluar tol Brebes Timur. Antara Brebes mengarah ke bubuk ya, disitilah titik terpadat tempoh hari tahun-tahun sebelumnya. Sekarang berdikasi di pesan sedilang. Sebenarnya playoffer ini mengatasi kemacetan di atas 60 persen ya kami berani mengatakan penghubungan. Dan selesai ada tiga playoffer lagi di Jepang kami, yaitu di Klonengang, kemudian Kesapi dan Keletek. Sepat playoffer ini, pemerintah mengagam bahwa mampu mengatasi kecetan di ruas dan alatnya. Kemudian di Pantula, di arah dari Brebes, itu akan ada tol secara fungsional ya. Kalau tahun lalu tol hanya sampai di Brebes, kita kenal dengan Brexit ya. Brebes exit, tapi ini akan belum sambung sampai ke setara. Kakor Lantas Polri pun memprediksi kemacetan arus mudik lebaran di sekitar Brebes akan terjadi di antara H-3 hingga H-1 lebaran. Dan dihimbau bagi para pemudik untuk dapat mengatur jadwal keberangkatan agar tidak bersinggungan dengan pemudik lain di jalur ini. Analisa saya, kemacetan saat mudik ini tidak dapat terhindarkan. Tetapi dengan apa yang sudah disiapkan ataupun sudah diantisipasi oleh pihak kepolisian dan juga sudah dihimbau kepada para pemudik, mudah-mudahan kemacetan yang tahun lalu terjadi begitu parah di sekitar sini, pada tahun ini bisa diminimalisir. Oke kalau begitu, saya mau melanjutkan perjalanan ke tempat selanjutnya. Tetap saksikan Jelajah Mudik 2017 hanya di CNN Indonesia. Albi Pratama, Brebes